Halo Pivot, saya Gusti. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Fahrul Ahmad Fauzi. Pertama, sebelum kamu mempelajari Cloud dan DevOps, pastinya kamu harus sudah bisa. Satu, networking. Kedua, Linux system administration. Yang ketiga, virtualization dan containerization. Yang terakhir, kamu lebih baik lagi kalau kamu bisa menguasai bahasa pengrograman, misalnya Python. Yang kedua, untuk materi Cloud, kamu bisa mempelajari dari materi training Global Cloud Provider, misalnya Amazon Web Service, Google Cloud Platform, atau kamu bisa mempelajari materi training dari materi Cloud Software, seperti OpenStack, Kubernetes, OKD, ataupun OpenShift. Yang ketiga, untuk materi DevOps, kamu bisa mempelajari materi training CICD dengan GitLab atau Jenkins, materi otomasi seperti Terraform dan Unchable, dan untuk materi monitoring dan lodging, kamu bisa mempelajari dari Prometheus dan Elastic Stack. Itu saja jawaban dari saya. Ditunggu pertanyaan selanjutnya ya. Oh iya, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel Youtubenya Bitek. Sampai jumpa!